Alhamdulillah Dalam kondok pesantren terbaik di Indonesia Kondok pesantren Al-Titi Fakya Indra Layang Bersama-sama kita disini Mudir Kompes Al-Titi Fakya Pakandang kami Kiai Haji Dr. Andes Mudrik Kori MA Al-Mutarom Luar biasa Pak Kiai Saya setiap datang Kondok pesantren ini Selalu merasa Perharu dan bangga Lebih-lebih pada hari ini Belum pernah Saya melihat Begitu banyak Mahasantri-Mahasantri Yang dikirim ke universitas Terbaik di dunia Ini sangat luar biasa Dan membuat kami Berasa Ikut Berbangga Yang kami hormati Para wakil mudir Ketua Yayasan Kompes Al-Titi Fakya Bapak Kiai Haji Joni Rusli Para pengurus Dari Kompes Al-Titi Fakya Yang saya hormati Dan saya cintai Para kepala perangkat daerah Dari Kabupaten Musi Banyu Asin Saya bawa Tiga pejabat Eslon Kita buat Dan kita bantu Adik-adik Yang ada di Pondok pesantren ini Apa yang Musi Banyu Asin Bisa bantu Insya Allah Akan kita bantu Allah Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Oganilir Beserta Seluruh anggota Fraksi yang hadir Saya juga Menyatakan komitmennya Pak Pini Kiai Pak Soeharto Salah satu kader terbaik Partai Golkar Oganilir Beserta seluruh anggota Fraksi yang hadir Dan sebagai Sahabat dari satu partai Dan Ketua Golkar Sumatera Selatan Saya minta Kepada fraksi Partai Golkar DPRD Oganilir Untuk terus Membantu Dan mensupport Pondok pesantren Yang kita cinta ini Karena Sudah terbukti Dan terlihat Betapa Konsen Pembangunan Sumber daya manusia Yang Ada kesempatan Hari ini Beliau-beliau Tunjukkan Kepada Kita semua Juga hadir Disini Para santriwan Dan santriwati Maha santri Khususnya Yang mendapat Kehormatan Dan kebanggaan Bagi kita Luar biasa Bukan hanya Di Al-Azhar Cairo Tapi ada yang Di Moskow Ada yang Di Budapest Ada yang Di Istanbul Ada yang Di Kartun Ada yang Di Medina Ada yang Di Seoul Sekali lagi Tepuk tangan Untuk para Mahas santri Dan para Pengurus Serta Pengajar Dari Onpes yang Kita cintai Adinda kami Sigit Dari HMI Beserta Kawan-kawan yang Hadir Ada juga Calon ketung Disini Insya Allah Doa bersama Dilancarkan Menjadi ketung PBHMI Pada masa Yang akan datang Bapak Ibu Sekalian Adik-adikmu Para mahasantri Yang sang Hormati Khusus Untuk Para Mahasantri Yang mendapatkan Beasiswa Di Al-Azhar Kairul Saya Teringat Pak Kiai Beberapa Tahun Yang Lampau Pada Saat Saya Masih Di DPR RI Berkunjung Ke Kairul Bersama Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Alex Dibampingi Oleh Al-Mukarom Para Kiai Dan Habib Dari Sumatera Selatan Pada Kesempatan Itu Kami Meresmikan Asrama Atau Rumah Bagi Para Mahasiswa Al-Azhar Kairul Yang Berasal Dari Sumsel Pertama Ali Di Indonesia Ada Rumah Ada Tempat Tinggal Asrama Yang Dibangun Oleh Pemerintah Pada Waktu Itu Pak Gubernur Pak Alex Bagi Mahasiswa Mahasiswi Al-Azhar Kairul Yang Berasal Dari Sumatera Selatan Jadi Insyaallah Nanti Itu Juga Bisa Menjadi Tempat Yang Sudah Menjadi Tempat Untuk Berlimpun Berkumpul Berdiskusi Bersilat Rohmi Karena Karena Saya Tahu Banyak Sekali Mahasiswa Mahasiswa Sumatera Selatan Dan Sekarang Giliran Mahasiswa Dari Pompes Ilti Fakir Yang Belajar Di Salah Satu Universitas Terbaik Di Dunia Al-Azhar Kairul Mesir Tiga 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 Al-Uni Al-Azhar Ditambah Dengan yang hari ini Mendapat Biasiswa Luar biasa Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Pak Kiai Mudrik Beserta Seluruh Pengurus Dan Pengajar Saya Mendapat Kehormatan Bisa Berdiri Di Sini Bukan Hanya Sebagai Bupati Bukan Hanya Sebagai Pejabat Publik Yang Mendapat Amanah Tapi Saya Berdiri Di Sini Juga Karena Merasa Peduli Dengan Pondok Pes Kita Ini Sudah Tidak Terhitung Berapa Kali Saya Sendiri Atau Bersama Dengan Orang Tua Kami Ayah Handa Kami Juga Mampir Di Pondok Pesatren Terasa Begitu Aura Yang Mengingkupi Pondok Pesatren Ini Adalah Modern Kemudian Pondok Pesatrenya Berkualitas Santri Santrinya Disiplin Dan Dikerjakan Secara Profesional Ini Yang Kita Semua Bangga Dan Wajib Dipertahankan Hingga Menjadi Contoh Bagi Pondok Pondok Lain Yang Ada Di Indonesia Khususnya Di Provinsi Sumatera Selatan Para Santri Wati Santri Mahasantri Yang Saya Melihatkan Hari ini Saya Hadir Memberikan Motivasi Tidak Berpanjang Panjang Secara Kuliah Umum Karena Waktu Sangat Terbatas Mungkin Dari Adik-adik Sekali Yang Sudah Mendengar Apa Yang Kami Lakukan Di Musi Banyu Asin Ini Sekedar Forum Sharing Bahwa Apa Yang Kami Lakukan Di Musi Banyu Asin Ini Sedikit Banyak Persis Meniru Apa Yang Sudah Dilakukan Pondok Pesatren Al-Qiti Fakya Ini Memberikan Inovasi Memberikan Proposan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rahmatan Dil Alamin Bagi Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan Oleh Karena Itu Sedikit Saya Hanya Akan Menggaris Bawahi Beberapa Poin Selanjutnya Bisa Mungkin Kita Masuk Disini Ada Bebagai Macam Yang Kami Lakukan Dari Visi Dan Misi Kelima Meningkatkan Timan Dan Takwa Sebelumnya Tolong Sebelumnya Selain Sebelumnya Ya Menciptakan Generasi Musi Banyu Asin Yang Religius Berprestasi Serta Anti Narkoba Kenapa Ini Saya Masukkan Di Dalam Misi Karena Ini Sangat Penting Tidak Mungkin Bisa Berjalan Dengan Baik Apabila Tidak Ada Generasi Muda Yang Religius Berprestasi Dan Anti Narkoba Selanjutnya Ini Juga Meningkatkan Timan Dan Takwa Kepanjangan Dari Muba Bukan Hanya Musi Banyu Asin Tetapi Membangun Umat Berbasis Agar Atau Membangun Umat Berbasis Akhlak Sehingga Ini Tercipta Berbagai Macam Dasar Kebijakan Termasuk Di sini Adalah Pengembangan SDM Selanjutnya Ini Ada Dalam Strategis RPJMD Lanjut Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Tulang Pumbung Kehidupan Sosial Selanjutnya Ada Beberapa Program Yang Kita Lakukan Di sini Membangun Umat Berbasis Agama Di Antaranya 2018 Kami Kami Mendirikan Pondok Pesantren Yang Dimiliki Oleh Musi Banyu Khusus Duafa Dan Yatim Piatu Secara Gratis Khusus Yatim Piatu Dan Duafa Kebutuhan Santri Ditanggung oleh Pemerintah Kempatan Mumba Mulai Dari Sarana Prasarana Makan Minum Sehari Tiga Kali Kemudian Peminatan Saratnya Dia Adalah Yatim Piatu Duafa Tidak Mampu Ditanggung Secara Gratis Kami Berikan Nama Pondok Pesantren Salamun Aytam Pak Ovi Pendiri Ini Mudir Sekalipus Kabak Esra Dari Pemerintah Aupaten Musi Banyuasin Silahkan Kemudian Sejak kami Menjadi Bupati Musi Banyuasin Berturut Turut Dua tahun Berturut Membelikan Bantuan Kepada Pondok Pondok Pesantren Di Muba 2019 5 Milyar 2021 10 Milyar Bagi Pondok Pondok Pesantren Yang ada Di Musi Banyuasin Kenapa kami Misalkan penting Karena Pak Kiyai Kadang-kadang Ada memang Pondok Pesantren Yang membutuhkan Membutuhkan Biaya Operasional Seperti itu Dan ini Juga menjadi Pertama Di Indonesia Pondok-pondok Pesantren Itu diberikan Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten Dengan Nilai Sangat Baik 2021 2022 Kami mulai Pembentukan Pesantren Dengan Sistem Digitalisasi Digitalisasi Adalah Sebuah Keniscayaan Adik-adik Mahasantri Yang belajar Nanti Di Universitas Terbaik Melihat Bahwa Digitalisasi Ataupun IT Knowledge Ini Menjadi Sebuah Prasarat Untuk Menuju Kampus Ataupun Universitas Yang Modern Kemudian Kita Juga Ada Pesantren Rakyat Dukungan Kemanusiaan Ini Luar Biasa Saya Menekankan Kepada Seluruh Pegawai Di Rumah Tokoh Masyarakat LSM Masyarakat Luas Agar Ada Dukungan Empati Terhadap Saudara-saudara Kita Muslim Yang Mengalami Musima Sebagai Salah Satu Contoh 2019 Imam Besar Dari Palestina Datang Kemusib Banyu Asin Beliau Adalah Imam Masyid Al-Aqso Dari Asal Palestina Kemudian Datang Kemusib Banyu Asin Berserta Wali Kota Gaza Cairo Menjalin Kerjasama Dengan Musib Banyu Asin Untuk Membantu Saudara-saudara Kita Kaum Muslim Di Gaza Yang Mendapat Tekanan Dari Kaum Non-Muslim Di Tepi Gaza Tersebut Kami Mengumpulkan Donasi Mengumpulkan Bentuk Kepedulian Sosial Dari Seluruh Masyarakat Bukan Hanya Pegawai Tapi Masyarakat Sehingga Terbentuk Terkumpul Uang Donasi Kurang Nanti Satu Miliar Dan Sekarang Sudah Dibangunkan Jalan Di Kota Gaza Palestina Yang Yang Bernama Musi Banyu Asin Street Atau Jalan Musi Banyu Asin Ini Pada Waktu Beliau Datang ke Musi Banyu Asin Menggalang Kita Konser Kemanusiaan Jalan Ini Juga Di Sebelahnya Ada Sekolah Karena Kami Konsen Dengan Pendidikan Sebagian Dana Tersebut Terhimpun Kembali Juga Untuk Sekolah Rumah Rumah Sakit Pengobatan Yang Rusak Dibor Badir Oleh Tentara Israel Di Gaza Palestina Selanjutnya Implementasi Juga penting Nah Disini Saya Katakan Ada Beberapa Hal Ada Kita Beberapa Perda Karena Tadi Saya Bila Pak Yai Ada Membangun Umat Berbasis Agama Berarti Ada Perda Perda Ada Perda Zakat Ada Perda Pesta Malam Nah ini Pembatasan Pesta Malam Ini Perda Dalam Bentuk Kami Ada Perda Tentang Baca Tulis Al-Quran Dan Lain 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 Perda Zakat Ini Ini Bisa Potensinya Sampai 2 Miliar Per Bulan Per Bulan Yang ini Kita Akan Bedah Rumah Kau Fakir Miskin Kepada Yang terkena Bencana Kita Berikan Bantuan Selain Pak Adinsos Juga Aktif Termasuk Juga Pemberian Pemberian Bantuan Sosial Zakat Ini Dikelola oleh Negara Pemerintah Kabupaten Musibah Asim Melalui Basnas Karena Perda Zakat Ini Sekarang Gaji Pokok Yang Ternah Tapi Tahun Depan TPP Nya Juga Masuk Di Dalam Sini Sehingga Potensinya Akan Jauh Lebih Besar 2 Miliar Sebulan Berarti 24 Miliar Setahun Selanjutnya Ini Yang Tadi Pesta Ratia Karena Tau ya Bapak Ibu Sekalian Kadang-kadang Pesta Rakyat Malam Hari Pesta Malam Ini Disalah Menggunakan Peradaran Narkoba Dan lain Sebagainya Sehingga Kami Melarang Perda Tersebut Saya Didemo Berkali-kali Masalah Ini Oleh Unsur Yang Mengenamakan Dari Masyarakat Tapi Itu Lawongnya Tapi Di belakang Saya Pak Kiai Itu MPUI Pondok-pondok Pesan Keren Kiai Kiai Selama Di belakang Saya Ada Kiai Insyaallah Dodi Alex Nuri Tidak Takut Untuk Memerangi Kemungkaran Ini Mengenai Perda Pembatasan Pesta Rakyat Atau Pesta Selanjutnya Kita Berikan Insentif Dan Juga Kita Optimalisasi Peran Santri Dalam Persaingan Global Memanfaatkan Teknologi Buna Mendukung Percepatan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Saya Yakin Di Pondes Kita Mendorong Ke arah Sana Sudah Baik Dalam Pemanfaatan Teknologi Yang Kedua Adalah Pemanfaatan Pondpes Yang Dimiliki Oleh Salamun Aetan Dan Juga Pondpes Pondpes Yang Lain Yang Menjadi Program Santri Jadi Dokter Yang Sekarang Pak Kiai Meluas Bukan Hanya Jadi Dokter Jadi Ada Yang Menjadi Farmasi Ada Yang Menjadi Sarjana Bidang Ilmu Sosial Ada Yang Menjadi Sarjana Di Doam Ilmu Eksat Jadi Kalau Dulu Santri Jadi Dokter Sekarang Santri Jadi Sarjana Sarjana Yang Ada Di Dunia Pendidikan Selanjutnya Ini Mengenai Pondok Pesantren Ini Gedung Pondpes Milik Pemerintah Kabupaten Mubah Seluruhnya Di Mubah Ada 62 Pondok Pesantren Satu Dimiliki Oleh Yayasan Dari Salamun Aitam Yang Berafiliasi Dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasir Kita akan Terus Gelontorkan Bantuan Dan Semangat Bagi para Pondok-pondok Yang ada Dibubah Insya Pondok-pondok Yang ada Di Sumatera Selatan Pak Ya Saya Sudah Lihat Contohnya Di Depan Mata Rumah Saya Sendiri Pondok Pesantren Al Iti Pak Selanjutnya Ini Kerjasama Pendidikan Sama Seperti Adik-adik Mahasantri Kita Juga Kirim Siswa-siswa Kita Melalui Sampurna Foundation Ke Sampurna University Dan Arizona University Di Amerika Serikat Kemudian Biasiswa Santri Jadi dokter Tadi Nah Ini Dengan Uwin Sarif Hidayatullah Tahun ini 73 orang Kemudian Kuliah S1 S2 Dan Bantuan Sarana Sekolah Dan Lain-lain Dan Lain-lain Bapak Ibu Sekalian Untuk Pengetasan Atau Pengembangan SDM Selanjutnya Coba Tolong Ditampilkan Saja Selain SDM Olahraga Kita Ada Inovasi Terbaru Mengenai Asfal Karet Dan Bensin Sawit Coba Itu Saya Yang Ingin Ditampilkan Jadi Begini Lebih Enak Disini Pak Iyai Disini Jadi Tadi Sebelumnya Tadi Coba Asfal Karet Di Muba Dan Di Daerah-daerah Sumatera Selatan Itu Banyak Sekali Kebun-kebun Karet Yang Harganya Jatuh Petani Menjerit Nah Kami Berfikir Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Harga Karet Itu Di Tengah Petani Kalau Hanya Menunggu Harga Dari Tengkula Pasti Harganya Jatuh Karena Yang Namanya Pengepul Nijon Duduan Pasti Harganya Jatuh 5.000 6.000 Pasti Itu Turun Nah Oleh Karena Itu Kami Berfikir Kedepan Bagaimana Kita Menghilir Sasi Karet Tersebut Selain Membuat Pasar Lelang Sendiri Kami Juga Berikan Bantuan Mesin Untuk Membuat Lateks Kepada Para Petani Di Musibah Tujuannya Adalah Yang Namanya Getah Karet Tadi Diolah Kembali Menjadi Lateks Dari Lateks Diserap Menjadi Aspal Karet Dari Lateks Diserap Menjadi Sarung Tangan Dari Lateks Diserap Untuk Produk Hilir Lain Tahun Ini Hampir 200 Miliar Jalan-jalan Di Musibah Yulasi Menggunakan Aspal Karet Baik Itu Jalan Kabupaten Jalan Provinsi Maupun Jalan Nasional Harga Di Tingkat Petani Melalui Pasar Lelang Getah Karet Saja Kadar Kering Cuman 60-70% Karena Mekanisme Lelang Tadi Harganya Yang tadinya 5.000 6.000 Bisa Menjadi 12.000 Pak Ya Kalau Sudah Diolah Menjadi Lateks Harganya Bisa Lebih Dari 20.000 Rupiah Teknologi Aspal Karet Sudah Diakui Nasional Mendapatkan Penghargaan Dua Dari Menteri Pertanian Dan Menteri PUPR Sebagai Bupati Terinovatif Dalam Pengembangan Instrastruktur Dan Ini Sudah Menjadi Masukan Di Dewan Petahanan Nasional Untuk Diterapkan Di Daerah Daerah Lain Di Kabupaten Lain Di Sumsel Yang Petani Karetnya Menderita Dan Menjerit Insyaallah Inisiasi Ini Akan Menjadikan Aspal Karet Membantu Para Petani Selanjutnya Bensin Sawit Ini Pak Yaim Maaf Saya Mengulang Sejarah Residen Jokowi Meremajakan Pohon-pohon Kebun Kelapa Sawit Di Mubah Dari 2017 Yang Lalu Beliau Nanam Perdanang Sekarang 15.000 Hektar Hampir Sudah Ditanami Dan Sudah Tanam Perdanang Luar Biasa Hasilnya Tiga Kali Lipat Dari Pohon-pohon Kelapa Sawit Yang Sudah Tua Dan Semuanya Milik Rakyat Bukan Perusahaan Yang Diremajakan Ini adalah Kebun Sawit Milik Rakyat Dan Ini Hasilnya Pak Kiai Adik-adik Sekalian Kita Berpikir Cukup Maju Melompat Lagi Kedepan Jangan Hanya Mereka Memproduksi Tanam Buat Segar Sawit Tapi Mereka Kita Kembangkan Gelirisasi Punya Pabrik Sendiri Para Petani Punya Pabrik Sendiri Insyaallah Bulan Ini Itu Dimulai Pembangunan Perdana Pertama Di Indonesia Para Irak Mempunyai Pabrik Kelapa Sawit Yang Nantinya Akan Diolah Menjadi Bahan Bakar Nabati Atau Bensin Sawit Dua Hal Sudah Menjadi Progres Ataupun Projek Strategis Nasional Dijadwalkan Presiden Akan Panen Perdana Kebun Kelapa Sawit Permajaan Milik Rakyat Ini Pertama Di Indonesia Terbesar Di Indonesia Sekaligus Presiden Akan Meresmikan Pabrik Milirisasi Bensin Sawit Yang Pertama Kali Di Indonesia Ada Di Kabupaten Musi Banylasi Nah Adik Sekalian Para Pengajar yang Saya Hormati Ini Ada Beberapa Hal Yang Tadi Disampaikan Sangat Luas Sangat Kompleks Waktunya Saya Kira Tidak Akan Cukup Tetapi Hal Yang Terpenting Bisa Diambil Dari Pemaparan Kami Tadi Adalah Penguasaan Ilmu Teknologi SDM Itu sangat Penting Dalam Membangun Daerah Komitmen Pemimpin Untuk Melakukan Inovasi Dan Pembangunan Adalah Sangat Penting Untuk Membangun Daerah Dan Kalau Komitmen Pemimpin Pemimpin Itu Ada Punya Inovasi Dan Ide Segar Ditunjang SDM Yang Baik Maka Insyaallah Daerah Tersebut Akan Lebih Maju Kedepan Saya Melihat Pondok Pesan Tren Maldit Tidak Kurang Dari Sumber Daya Manusia Saya Melihat Kedepan Visi Pembangunan Sumatera Selatan Akan Banyak Dibantu Diisi Oleh SDM SDM Dari Ilti Fakiyah Dan Mudah-mudahan Dengan Adik-adik Yang dikirim Ini Sampai Selesar Berjuang Saya Sebagai Kakak Sebagai Orang tua Bersama Pak Kiai Adik-adik Yang sedang Kuliah Nanti Dimana Dikirim Di Moskow Di Hungaria Di Istanbul Kalau Keadaan Sudah Membaik Keadaan Sudah Meredah Covid-19 Sudah Bisa Diatasi Perjalanan Bisa Dilakukan Saya Dan Pak Kiai Haji Mudri Kori Insyaallah Akan Mengunjungi Adik-adik Sekalian Di Tempat Universitas-Universitas Terbaik Di Dunia Kita Kelilingi Pak Bersama Juga Dari Para Pengurus Dari Para Jabat Kabupaten Muba Mudah-mudahan Kita berdoa Pandemi ini Segera Berakhir Insyaallah Kita bisa Kembali Semangat Kembali Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Supaya Musibah Dan Bencana Bisa Hilang Dari Bumi Kita Tercinta Terakhir Pada Seluruh Pengurus Pengajar Dari Pondok Pesantren Al-Iqifakiyah Ini Saya Titipkan Pesan Ini Sudah Sangat Baik Program Ini Dimulai Pada Tahun Ini Keseluruh Universitas Universitas Insyaallah Insyaallah Ini Menjadi Role Model Dan Apa Yang Dilakukan Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Adalah Hal Yang Sangat Luar Biasa Buktinya Anak Anak Kita Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk Pengembangan SDM Saya Akan Bantu Apa Yang Menjadi Memenang Dan Sesuai Kemampuan Kami Insyaallah Apa Yang Menjadi Fokus Dari Pondok Pesantren Kita Yang Saya Lihat Visinya Bukan Hanya Mengajarkan Ilmu Agama Islam Tapi Juga Bertransformasi Menjadi Sebuah Lembaga Pendidikan Yang Bertaraf Internasional Ini Patut Dicontoh Ini Patut Dicontoh Dan Bisa Tolong Pak Kopi Apa Yang Bisa Kita Tiru Dari Pondok Pes Ini Kita Bawa Kemusibah Yelasin Untuk Dijadikan Rol Model Pembangunan Sumber Daya Manusia Terima Kasih Atas Undangan Dan Kesempatan Serta Kehormatan Yang Diberikan Kepada Kami Mohon Mohon Maaf Apabila Ada Hal-Hal Yang Kurang Berkenan Pak Ketua Saya Titip On Pes Kita Ini Di Organilir Ini Saya Kebetulan Nanti Sore Juga Akan Mengajar Mahasiswa S3 Di Visit Unsri Tapi Secara Daring Karena Musim Sekarang Ini Caknya Daring Lebih Ini Lebih Praktis Jadi Organilir Ini Banyak Lembaga Pendidikan Nanti Sore Saya Mengajar S3 Hari Ini Saya Memberikan Motivasi Dan Kuliah Umum Kepada On Pes Al Titifak Di Organilir Mudah-mudahan Seluruh Kedijakan Politik Anggaran DPRD Elbaten Organilir Khususnya Fraksi Partai Golkar Yang Dipimpin Oleh Ketua DPRD OI Tetap Fokus Di Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilahi Taufik Wahid Dayam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Tadi Yang Resmi Pak Kiai Mohon Tiga Menit Lagi Ini Yang Adik-adik Ini Sudah Bekerja Atau Belajar Dengan Sangat Luar Biasa Saya Ingin Memberikan Sedikit Hadiah DPRD Untuk adik-adik Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Saya Sudah Menyampaikan Di depan Jadi Kalau tadi Ada yang Memperhatikan Berarti Akan Beruntung Karena Hadiahnya Ini Ada Hadiahnya Ini Ada Tiga Buat Handphone Jadi Jadi Beruntung Yang Tadi Mendengarkan Kalau Yang Tidak Mendengarkan Boleh Tanya Kawannya Yang Mendengarkan Jadi Mungkin Ini Pertanyaan Pertama Hadiahnya Satu Buah Handphone Dengan Kartunya Sekalian Pertanyaannya Selain Muba itu Musi Banu Asin Apa Singkatannya Itu yang duluan Itu tadi Kepanjangan Coba Itu Ada yang Dulu Saya lihat Dulu Ada tangannya Ada Dua Kepanjangan Muba Akronim Muba Yang Pertama Adalah Musi Banu Asin Yang Kedua Silahkan Nama Sekarang Yang Kedua Saya Harapkan Adik-adik Yang Dari Tendari Disamping Ada Berbagai Macam Inovasi Musi Banu Asin Tadi kita Lihat Di bidang Agama Pendidikan Ada Inovasi Nasional Yang Sudah Diakui Nasional Yang Bermanfaat Bagi Para Petani Ada Dua Sebutkan Dua Inovasi Nasional Musi Banu Asin Yang Yang Di Belakang Yang Putri Yang Di Belakang Coba Sini Disini Disini Ya Di Disini Ya ini ke istanbul turki kalau sudah sudah kartu Afrika Afrika nah kemudian yang ada berapa lagi ada satu lagi yang handphone ya ada satu lagi yang handphone Musi Banyu Asin selain membantu warga masyarakat kaum Islam di Nusantara di tanah air di Indonesia yang terkena bencana Sigi Sulawesi Barat kita berikan donasi begitu juga daerah-daerah bencana lain yang di Indonesia juga kita berikan bantuan ada satu tanah Islam bisa dikatakan negara Islam yang diberikan bantuan oleh Musi Banyu Asin kalau tidak ditunjuk sana protes saja coba sebutkan negara atau tanah Islam tersebut yang sekarang sedang berjuang untuk kemerdekaan dan juga untuk agamanya silakan pertama dulu nah ini lebih dibuat lebih sudah susah sedikit ada nama kota di negara tersebut yang diberikan bantuan oleh masyarakat Musi Banyu Asin sehingga menjadi nama jalan dan rumah sekolah nama kotanya dan negara negara-negara luar biasa ini bukan yang dikirim ya mau dikirim tahun depan Insya Allah juga jauh 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 terima kasih jadi itulah tadi sekedar selingan terima kasih dan sekarang kita lanjut dan penyerahan di selanjutnya di selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati